selamat datang di sini ditandatangani oleh kepala sekolah ada beberapa kasus ya saat kita membuat PAK 2023 yang menandatanganinya justru bukan kepala sekolah melainkan kepala dinas di sini nah di bagian sininya padahal seharusnya yang menandatanganinya adalah kepala sekolah Bapak Ibu ya nah hal itu terjadi karena kepala sekolah belum mengklaim sebagai pimpinan pada unit kerjanya nah bisa dilihat di sini di bagian profil kita lihat pada data atasan nah di sini kalau masih kosong berarti atasan Bapak Ibu belum mengklaim diri beliau sebagai pimpinan pada unit kerja Bapak Ibu bisa terlihat di sini pada bagian list pegawai seharusnya sudah ada status pimpinan di sini kalau kepala sekolah sudah klaim sebagai pimpinan pada unit kerjanya nah hal ini akan berefek pada pembuatan PAK nah saat kita membuat PAK maka yang akan menandatangani nanti akan berubah menjadi kepala dinas seharusnya itu adalah kepala sekolah nah bagaimana cara mengatasi masalah ini silakan Bapak Ibu sampaikan kepada atasannya kepala sekolahnya untuk mengklaim sebagai pimpinan unit kerja di sini nah buka akun kepala sekolah buka menu klaim pimpinan unit kerja dan klik klaim pimpinan unit kerja nah contoh seperti ini ya kita buka akun kepala sekolah untuk klaim ini Bapak Ibu harus langsung lewat akun capsacknya bukan akun gurunya nah kita login dulu dengan akun kepala sekolah dan silakan lihat pada bagian profil dan lihat pada bagian klaim pimpinan nah seperti ini ini contoh kepala sekolah yang telah mengklaim ya sebagai pimpinan nah kalau sudah klaim maka yang muncul tombolnya lepas pimpinan seperti ini kita lihat di list lagi dan sekarang kita lihat ini adalah pimpinan nah jadi masalah yang terjadi pada pembuatan PAK kenapa yang muncul nama kepala dinas ya bukan nama kepala sekolahnya karena kepala sekolah belum klaim sebagai pimpinan oke nah semoga cara ini bisa menjawab permasalahan yang terjadi silakan diubah dulu ya diperbaiki lagi datanya dan setelah itu barulah guru-guru membuat kembali PAK 2023 seperti biasa nah untuk cara pembuatan PAK 2023 silakan simak video saya sebelumnya atau lihat videonya di kolom deskripsi oke terima kasih demikianlah video kita kali ini semoga bisa membantu semuanya dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb sub indo by broth3rmax Assalamualaikum Wr. Wb